Intro Oke saya bersyukur buat siang hari ini Ya ibadah yang keempat kita antusias di dalam Tuhan Ya karena kita tahu Ya ketika kita datang ke rumah Tuhan Kita akan mengalami percumpaan secara pribadi dengan Tuhan amin Disitu kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia Puji Tuhan Ya saudara Kalau saudara mengikuti ya selama beberapa minggu ini Ya setiap firman Tuhan yang disampaikan Mendorong kita untuk apa? Kita ini ambil bagian di dalam setiap pelayanan Ya kenapa kan di dalam setiap pelayanan Kita ada di dalamnya Ada rencana Tuhan, ada kasih karunia Tuhan Yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita Amin Nah karena itu saudara Tidak hanya Tuhan itu rindu untuk kita melayani Tapi lebih jauh dari itu saudara Tuhan rindu untuk melayani hidup saudara Amin saudara Tuhan tidak hanya rindu saudara itu melayani Tuhan Ambil bagian dalam pelayanan Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Tapi ternyata saudara Tuhan punya kerinduan yang luar biasa Untuk melayani hidupmu saudara Katakan amin bersama-sama Bahkan Tuhan rindu untuk apa? Melayani keluarga-keluarga yang ada Tuhan rindu melayani setiap pernikahan yang ada Karena disitulah rencana Tuhan itu dinyatakan Nah saudara kalau kita melihat Ya keluarga ini menjadi satu bagian yang sangat penting Dalam karya dan rencana Allah yang luar biasa Ya kalau saudara perhatikan Bahkan ketika mulai start proses penciptaan Ya kalau saudara mungkin bisa bertanya Atau mungkin pernah bertanya Ya kenapa sih kok manusia itu diciptakan di hari yang ke-6 Ya kenapa kok tidak di hari ke-2 Atau hari ke-3 atau hari yang ke-4 Ternyata saudara Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa Ya ketika Tuhan menciptakan manusia di hari yang ke-6 Setelah binatang tumbuhan semuanya lengkap diciptakan Tuhan Karena Tuhan tahu Dia mau berikan yang paling baik buat hidup manusia Ya ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu langit dan bumi Semua dikatakan baik apa adanya Dan setelah Tuhan menciptakan Adam Ditempatkan di taman Eden Tuhan dikatakan ini sangat baik Ini amat baik saudara Artinya apa Tuhan menyiapkan sebelum-sebelumnya Untuk apa Menjadi berkat bagi Adam Adam tinggal di taman Eden Tidak cukup itu Ya Tuhan menyediakan menciptakan hawa Untuk menjadi penolong bagi Adam Artinya apa Inspirator sebuah pernikahan itu adalah ide Tuhan sendiri Amin saudara Kalau hari ini Mungkin saudara katakan Aku belum menikah Ya misalnya saudara akan menikah Ya ketahui lah Bahwa pernikahan itu adalah karya Tuhan yang luar biasa Tuhan punya rencana yang besar di dalamnya Nah saudara Ya seringkali saudara Ya di dalam pernikahan Ini merupakan sebuah perjalanan Yang tidak tentu Ya apa yang diharapkan Apa yang diinginkan Semuanya itu bisa berjalan fine-fine Baik-baik aja sesuai rencana Tapi seringkali yang terjadi Di dalam sebuah pernikahan Apa yang diharapkan itu Tidak sesuai dengan kenyataan Ya apa yang diharapkan Yang sudah direncanakan Sebegitu rupa Eh tiba-tiba bisa berubah mendadak Kenapa? Karena ada sesuatu yang terjadi Nah kita mau belajar saudara Ya di dalam Yohanes Pasal yang kedua Ayat 1 sampai ayat yang ke 10 Ini menjelaskan Pelayanan Yesus yang pertama kali Melakukan mujizat Yesus melakukan mujizat Banyak kali Tapi pertama kali Dilakukan mujizat adalah Mengubah air menjadi anggur Di perjamuan nikah di Kana Ini menyatakan bahwa Dalam rumah tangga Dalam keluarga Dalam pernikahan Tuhan sangat serius di dalamnya Ya Tuhan menyediakan karya yang luar biasa Ada mujizat dalam siap keluarga demi keluarga Kita lihat bersama-sama ya Yohanes pasal 2 Ayat 1 sampai ayat yang ke 10 Mari kita baca bersuara bersama-sama ya Dengan saya Satu, dua, tiga Pada hari ketiga Ada perkawinan di Kana yang di Galilea Dan Ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya Diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya Mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepadanya Mau apakah engkau daripadaku Ibu Saatku belum tiba Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu Buatlah itu Di situ ada enam tempayan Yang disediakan untuk membasuhan Menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya dua, tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu Penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang cedoklah dan bawalah Kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu Mengecap air Yang telah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu Mengetahuinya Yang memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum Barulah yang kurang baik Akan tetapi Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Hal itu dibuat Yesus di kanai yang di Galilea Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Saudara Ya firma Tuhan Siang hari ini Saya beri tema Ya miracle in home Ya mujizat di dalam keluarga Mujizat di dalam kehidupan rumah Ya kalau saya berbicara home rumah Ini bukan hanya sepatas bangunan rumah Ya tetapi ada hubungan di dalamnya Ya tidak hanya suami istri Tapi orang tua anak Anak orang tua dan sebagainya Dan sebaliknya Karena dalam keluarga Ada sisi-sisi unik yang ada di dalamnya Nah kita melihat saudara Ya seseorang yang membutuhkan mujizat Itu kenapa? Ya karena yang pertama tentunya Harapan dan kenyataan itu berbeda Ya harapan dan kenyataan itu berbeda Sehingga orang seringkali berteriak Ya Tuhan Tolong aku Aku butuh mujizat Tuhan Nah kita melihat saudara Di dalam pernikahan di Kana ini Ya saya percaya Ya sebagaimana ketika Hari-hari ini Ya rekan-rekan kita menyiapkan perkawinan Ya saudara Rekan kita Fultimer kita Saudara Agung Kemarin ya melaksanakan pemberkatan nikah Dan kita berkati Ya pemberkatan nikah dari Semarang Ya dan saya percaya Ya ketika dia menyiapkan pernikahannya Mulai dari pemberkatannya Dan sampai sesuatu yang sampai masuk Dalam rumah tangga Saya percaya Kita semua sudah menyiapkan dengan matang-matang Ya bahkan dengan segala sesuatunya Mungkin ketika mau ada resepsi Ada IONya dan segala sesuatunya Dipersiapkan sedemikian rupa Mengantisipasi supaya Sesuatu tidak terjadi Nah tetapi saudara Ya di dalam Pesta di Kana ini Semuanya sudah disiapkan dengan Luar biasa Ya perlu diketahui Adat di Yahudi Itu ketika mereka mengadakan Pesta pernikahan Itu tidak satu hari saudara Tapi paling tidak tujuh hari Selama tujuh hari Mereka itu mengadakan pesta Nah di tengah-tengah pesta Mereka ini akan ada Satu hidangan wajib bagi mereka Yaitu anggur Ya anggur ini bukan berbicara anggur Yang memabukkan saudara ya Tapi berbicara anggur Yang menjadi hidangan istimewa Dalam sebuah pernikahan Nah mereka sudah menyiapkannya saudara Ya demikian juga dengan anggur Yang mereka siapkan Itu akan menjadi Ya menjadi sesuatu Apa ya Orang mengatakan Oh ini Orang ini tingkat sosialnya Ya tingkat sosial bagi keluarga tersebut Nah saudara Apa yang sudah mereka hidangkan Yang mereka siapkan Ya mungkin karena sakit Banyaknya tamu Ya belum hari keberapa Belum selesai pestanya Ya ketika mereka mengundang Yesus Mengundang Yesus dan beberapa muridnya Ternyata Dikatakan anggur itu Mereka kekurangan anggur Artinya apa Mereka akan kehabisan anggur Nah ini masalah yang besar saudara Ya masalah yang terjadi Masalah besar Kalau mereka kehabisan anggur Di tengah-tengah pesta mereka Mereka akan sangat dipermalukan Mereka mengalami masalah yang besar Nah saudara Kalau berbicara anggur Ya anggur itu dalam kehidupan kita Sehari-hari hari ini Anggur itu berbicara tentang apa Suka cita Anggur itu berbicara tentang Kebahagiaan Keharmonisan Ya anggur itu berbicara apa Tenang ketenangan Ya kedamaian Ya rupanya Ya pesan ini terancam Karena anggurnya hampir habis Ya mungkin saudara Hari ini Engkau berkata juga Aku sudah mempersiapkan Segala sesuatu Dalam keluarga ku Dalam rumah tangga ku Tapi Mungkin Saudara katakan Anggurku hampir habis Suka citaku Bahagiaku Dalam keluarga Hampir nyaris Hampir habis Atau bahkan mungkin Sudah tidak ada lagi Keharmonisan dalam keluarga ku Sudah tidak ada lagi Kebahagiaan dalam keluarga ku Mungkin saudara katakan Kesedihan itu yang menerpa Kesakitan itu yang menerpa Dalam keluarga ku Mungkin saudara katakan Harapannya Tidak seperti kenyataannya Mungkin orang berkata Kok suamiku jadi seperti ini Tidak seperti yang kuharapkan Mungkin yang sebagian katakan Kenapa istriku seperti ini Tidak seperti yang lain Tidak seperti dulu Atau masalah kompleks yang terjadi Mungkin saudara berkata hari ini Aku mengalami kesulitan Dalam pekerjaanku Aku mengalami kesulitan Dalam perekonomian ku Bukankah itu merupakan Sesuatu yang merenggut Kebahagiaan saudara Nah kita belajar disini saudara Ya kalau tidak teratasi Ya kehabisan anggur Kekurangan anggur ini Bisa apa Seseorang bisa dikuasai Ketakutan Kekuatiran Putus pengharapan Bahkan bisa mengalami depresi Kenapa Kalau tidak menyadari Dan tidak cepat Cari-cari keluarnya Nah ini yang luar biasa Saudara Bersyukurnya Hari itu Yang mempelai Kedua mempelai Dan keluarganya itu Mengundang Yesus Hadir di pernikahan mereka Sehingga apa Ada mujizat Yang dikerjakan Melalui kehadiran Yesus Saudara Nah pastikan saudara Belajar dari sini Mari saudara Yang pertama Kalau tadi Mujizat bisa terjadi Kenapa? Karena harapan dan kenyataan Yang berbeda Yang tidak sesuai Yang kedua saudara Undang Yesus Hadir di dalam hidupmu Supaya ada mujizat Yang diterjadi Dalam kehidupanmu Baik dalam rumah tanggamu Baik dalam studimu Dalam karirmu Dalam pekerjaanmu Dalam hubunganmu Dalam pelayananmu Dalam area apapun hidupmu Pastikan Hadirkan Undang Yesus Ada di dalamnya Nah mungkin Saudara berkata Bu Lili Saya ini sudah Kristen lama Saya sudah Kristen Bahkan mungkin Sejak lahir Saya ini sudah Undang Yesus Tuh Masa saya akan Undang Yesus lagi Nah saudara Dalam seiring Perjalanan Waktumu Saudara Mungkin kau berkata Kau sudah mengundang Yesus Ya benar Kau sudah mengundang Yesus Tapi mungkin Karena kesibukan Hari-harimu Saudara Dengan banyak Urusan Banyak pekerjaan Yang harus kau selesaikan Sehingga Yesus Sehingga Yesus Yang kau undang Di dalam hatimu Dalam rumahmu Dalam hidupmu Engkau rupanya Mulai mengabaikan Kalau ternyata Ada Yesus Di dalammu Ya atau mungkin Bukan karena Kesibukanmu Mungkin karena Tekanan kehidupan Karena tantangan Persoalan Yang menghimpitmu Sehingga Membuat Tanpa disadari Yesus Yang sudah Kau undang Dalam hidupmu Mulai terdesak Posisinya Mulai tidak ada Ruang Buat Yesus Di dalam hidupmu Kalau saya berbicara Hidupmu Saudara Berarti bisa Pekerjaanmu Bisa karirmu Bisa pelayananmu Bisa hubunganmu Bisa dalam banyak hal Nah sering kali Ini yang terjadi Contohnya seperti ini Saudara Ya satu kali nih Ya contoh mungkin Ya saudara Contoh saja Saudara ini bertamu Ke rumah saya Bu Lili permisi Saya ada perlu Saya ingin ketemu Kemudian saya katakan Oh iya mari silahkan Masuk Wah Saya senang Saudara juga senang Mari silahkan masuk Saya bersilahkan duduk Nah sampai di tempat Saya katakan sebentar ya Saya baru masak Tak selesaikan dulu Nanti gosong Tidak enak Ya Kemudian saya selesaikan nih Saya selesaikan masak saya Setelah saya masak Saya ingat Oh iya ya Saya ada pekerjaan lain Yang harus saya selesaikan Saya katakan Sebentar ya bu Tunggu saya tak selesaikan pekerjaan yang lain Saya selesaikan pekerjaan lagi yang lain Terus Terus Satu jam Dua jam Tiga jam Empat jam Sampai seterusnya Kalau saudara di posisi seperti itu Bagaimana rasanya Saudara Aku ini gak dihiraukan ini Aku ini dicuekin Aku ini diabaikan ini Ngapain aku ada disini Saudara masih bertahan Masih menunggu Kapan sih Bu Lili ini selesai dari sibuknya Mau nemani aku Mau ngobrol dengan aku Nah tapi saya gak hiraukan Terus Terus aja Saya menyelesaikan apa yang menjadi Apa yang menurut saya Yang itu harus saya selesaikan Sampai akhirnya apa Saudara pulang Ya sudah Bu Lili Permisi ya Lain kali saya tak kesini aja Kalau Bu Lili lagi gak sibuk Kabar di saya Nah saudara Itulah yang sering kali terjadi Saudara memposisikan Yesus Yang memposisikan roh kudus Dalam hidupmu seperti itu Saudara Saudara sadar Bahwa engkau sudah mengundang Yesus Saudara sadar Butuh Tuhan dalam hidupmu Tapi sering kali tanpa disadari Engkau mengapekannya Gak ada waktu lagi Buat bersekutu dengannya Gak ada waktu lagi untuk berdoa Gak ada waktu yang serius Sungguh-sungguh Datang antara engkau Dengan Tuhan Dalam kehidupanmu Ini sesuatu yang berbahaya Saudara dalam kehidupanmu Kalau tanpa dicadari Engkau gak berikan ruang Buat Yesus tinggal di dalammu Buat roh kudus bekerja Lama-lama Dirimu yang bekerja Untuk dirimu sendiri Kekuatanmu yang menguasai dirimu sendiri Sehingga Ketika Harapan tidak menjadi kenyataan Orang akan mudah dengan Dengan mudahnya Oleng Dengan mudahnya Bisa menyalahkan Tuhan Dengan mudahnya Bisa meninggalkan Tuhan Nah belajar dari sini Saudara Yuk sama-sama Ya hadirkan Yesus Bangun hubungan Ya bangun kedekatan dengan Dia Ya kemudian yuk kita baca Satu ayat Matius 7 Ayat 7-8 Ya ini sebagaimana Ibu Yesus memberitahu Yesus kalau ada masalah besar nih Nah sama dalam hidup kita Ya Matius 7 Ayat 7-8 Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketuklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta menerima Dan setiap orang yang mencari mendapat Dan setiap orang yang mengetuk Baginya pintu dibukakan Saudara Kalau saudara tidak pernah Berdoa Saudara tidak pernah mengetuk pintu surga Saudara tidak pernah mencari Ini dikatakan Minta maka akan mendapat Kalau saudara tidak pernah minta Saudara tidak akan mendapatkan Nah kalau saudara tidak pernah Mengetuk Ya mengetuk sekali Tidak dibukakan pintu Ya kalau saudara mau masuk rumah saudara Pencet bel sekali Apa ketuk sekali Tidak dibukakan Apa saudara menyerah Ya sudah lah Tidak dibukai Saya tak pergi lagi Tidak kan Tentu akan berkali-kali sampai saudara Dibukai Nah sama ini berbicara apa Ketika kau datang kepada Tuhan Ada kalanya Mungkin tidak sekali dua kali kau berdoa Mungkin butuh berkali-kali Tuhan Untuk kau mendapatkan jawaban dari doamu Artinya apa Bertekunlah di dalamnya Tidak berhenti cukup sekali Tapi bertekunlah Terus dekat pada Tuhan Ya tidak kebetulan saudara Kalau tahun ini adalah tahun menabur doa Dan menuai sukacita Kalau engkau menabur doamu Semakin kau banyak menabur doa Maka semakin banyak yang akan kau tuai Amin Kalau engkau menabur doa Menabur imanmu Menabur air matamu Engkau akan menuai sukacita Sebab disitulah ada kemenangan Tapi kalau tidak pernah Tidak berdoa Ya pokoknya perjalanan apa adanya Mungkin saudara berpikir Ya kan Tuhan tahu Tuhan maha tahu Tidak usah saya berdoa pun kan Tuhan tahu Benar saudara Tuhan itu maha tahu Karena dia yang menciptakan segala sesuatunya Tapi yang Tuhan mau Ya dia tidak memposisikan kita itu sebagai robot Ya tapi dia memposisikan kita Itu sebagai anaknya Dan dia itu sebagai bapak Sehingga apa Ada kedekatan Butuh komunikasi Butuh kedekatan Butuh kehangatan Nah sama kita dengan keluarga kita Dengan orang yang terdekat kita Ya perlu komunikasi Perlu hal-hal yang dekat yang kita bicarakan Nah saudara Kita mau lanjutkan Ya ketika Ibu Yesus sampaikan Ya saudara Sampaikan kepada Tuhan Kalau engkau ini butuh mujizat Butuh sesuatu Nah yang ketiga Perlu kita tahu saudara Bagi Tuhan Itu tidak ada yang mustahil Amin Dan tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Yo bersama-sama katakan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Amin Dan katakan Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Amin Siapa orang yang percaya itu Tangkap Bahwa itu adalah Saudara dan saya Katakan Aku percaya padamu Tuhan Sehingga aku percaya Mujizat itu Akan Tuhan kerjakan dalam hidupku Nah saudara Ketika bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Dan tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Yesus membutuhkan kerjasama Untuk terjadi mujizat Ya Lah Bukankah dia itu maha kuasa Tidak butuh kerjasama Kita pun dia bisa lakukan Tapi dia mau melibatkan Bapak ibu dan saudara Untuk apa Terlibat di dalam karya mujizat Tuhan Yang luar biasa Ya Tuhan membutuhkan Kerjasama Supaya mujizat itu bisa terjadi Nah disini kita belajar Ibu Yesus itu berkata Kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan Kepadamu Buat aja Nanti kalau Pak Bapak Pak Yesus Berkata Lakukan Sudah kamu ikuti Lakukan aja Nah artinya apa Tuhan mendiakan mujizat Tapi Pelayan-pelayan ini Butuh tindakan Ya firman Tuhan katakan Iman tanpa perbuatan Padahal kekatnya adalah Mati Kalau saudara cuma beriman Tapi gak ada tindakan Gak ada action Dengan iman itu Gak akan terjadi sesuatu Nah kita belajar dari sini Saudara Ya untuk bisa terjadi mujizat Butuh kerjasama Nah apakah ketika Ibu Yesus Ngomong seperti itu Kepada pelayan-pelayan Apakah Yesus sudah tahu Ibu Yesus sudah tahu Apa yang akan dilakukan Yesus Maria belum tahu Apa yang akan dia lakukan Tapi dia berkata Kepada pelayan-pelayan itu Buatlah itu Artinya apa Percayailah perkataannya Dia akan lakukan sesuatu Dia akan membuat mujizat Nah saudara Masmu 37-5 katakan Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Artinya apa Serahkan hidupmu Percayai penuh Iman adalah percaya Sepenuhnya kepada Tuhan Kalau saudara katakan beriman Berarti saudara Percaya sepenuhnya Tanpa ragu Ya terkadang Iman tidak perlu melihat Namun iman tetap Percaya kepada Tuhan Itulah yang Tuhan mau Ya kalau sudah ngomong Seperti ini saudara Kalau kita ngomong Secara rasio Tidak akan ketemu Ya kenapa Karena iman Itu dibutuhkan Yang namanya percaya Meskipun belum melihat Tapi kita bisa percaya Nah pada siapa Kita bisa percaya Ya kepada seseorang Dia bisa ingkar janji Tapi kalau percaya kepada Tuhan Janjinya Ia dan amin Bisa dipegang Setiap perkataan firman Dia tidak akan pernah ingkar janji Sekalipun Ya ada orang yang Mengingkari Kasih setia Mengingkari janjinya kepada Tuhan Tapi dia adalah Tuhan yang setia Firman Tuhan katakan Dia Allah tetap setia Amin saudara Peganglah janji Tuhan itu Ya nah Saudara Bagaimana sih Dikatakan percaya Penuh pada Tuhan Ya sungguh-sungguh Percaya Nah hari ini saudara Saya berikan ilustrasi Kalau saudara duduk Datang ke gereja Hari ini saudara bisa duduk Dengan nyaman Kenapa Karena saudara percaya Kursi ini kuat Ya Kursi ini aman Buat aku duduki Tapi kalau saudara duduk Saudara berpikir Duh nanti kalau kaki kanan Kursinya ini tiba-tiba Patah Gimana ya aku Atau mungkin saudara Aku tidak usah sandaran Kalau aku sandaran Aku takut Nanti Sandarannya ini Kalau lepas Gimana ya Apakah saudara bisa nyaman Dengan duduk Saya percaya tidak Saudara akan khawatir Aduh nanti gimana Akibatnya apa Saudara tidak bisa menikmati Nah ini berbicara apa Sebetulnya Banyak hal Berkat itu sudah Tuhan sediakan Tapi seringkali Seseorang tidak bisa Menikmati berkat Tuhan Kenapa Karena dia tidak Mempercayai Tuhan Sepenuhnya Kenapa Wah nanti ya begini Nanti begitu Jangan-jangan Waduh bagaimana nanti Penuh kekhawatiran Nah kita belajar Saudara disini Ya Yang pertama Supaya mujizat bisa terjadi Dalam hidup kita Butuh kerjasama Antara Tuhan dengan kita Yang kedua Supaya mujizat bisa terjadi Ketahuilah saudara Bahwa mujizat itu Tidak jauh Yuk katakan bersama-sama Mujizat itu Tidak jauh Ya kalau mujizat itu Tidak jauh Seberapa dekat Mujizat itu Mujizat itu dimulai Ada di dalam hatimu Saudara Di dalam pikiranmu Di dalam Perkataan yang keluar Dari mulutmu Kalau hatimu berkata Ya aku percaya Tuhan Maka Aku akan berpikir Ya aku percaya Meskipun aku tidak lihat Tapi aku percaya Tuhan Tolong Dan perkataan yang keluar Dari mulutmu Amin Terima kasih Tuhan Aku percaya janjimu Tapi kalau Saudara dalam hatimu Berkata Tidak mungkinlah Ini terlalu besar Buatku Ini sulit Mana mungkin Aku mendapatkannya Mana mungkin Terjadi pemulihan Mana mungkin Berubah Maka yang keluar Dari mulutmu Adalah sesuatu Yang negatif juga Kemal Tuhan Dalam ayat Katakan Apa yang kau khawatirkan Itu yang akan Menimpamu Apa yang kau takutkan Itu yang akan Menimpamu Kenapa Karena terus Dipikirkan Terus yang negatif Terus dipikirkan Yang negatif Terus yang dikatakan Terus yang negatif Perkataan Sudah kuasanya Saudara Kalau perkataan Perkataan firman Perkataan yang Membangkitkan imanmu Maka imanmu Akan bangkit Fight Saudara Tapi kalau perkataan Memlemakan iman Aduh Tidak bisa Sebentar-sebentar Keluhan-keluhan Itu loh Saudara Tanpa disadari Itu meruntuhkan Step by step Imanmu Hati-hati Saudara Di area ini Ya Mujizat Tidak jauh Ada di sekitarmu Saudara Nah firman Tuhan katakan Itu bukan sesuatu yang Tidak ada Di dalam Pesta pernikahan itu Kalau Tuhan Mau mengerjakan Mencinta hidupmu Tuhan akan Kerjakan Apa yang ada Padamu Dimulai dari Apa yang ada Padamu Apa itu Mungkin pekerjaanmu Hari ini Kalau orang katakan Tidak menjanjikan Orang katakan Sulit di masa Seperti ini Tapi percayalah Saudara Kalau apa yang Kecil Ya meskipun Hari ini sedikit Masih kecil Tapi kalau itu Dibawa kepada Tuhan Libatkan Tuhan Di dalamnya Tuhan bekerja Mujizat Ini menjadi benih Buat mujizat Terjadi saudara Itu bisa terjadi Pelipat gandaan Dimana Dari apa yang ada Di tanganmu Hari ini Itu bisa Tuhan kerjakan Tuhan tidak mencari Jauh-jauh kok Tuhan tidak Tidak ngomong Sama plan-plan Cari apalah Apalah tidak Tapi ada tempayan Di situ Dan ini tidak Masuk akal Saudara Tempayan itu Dipakai diisi air Untuk apa Adat Yahudi Kalau orang datang Bertamu Kaki itu akan Dibasuh Dibersihkan Nah ini tempat Air Untuk membasuh Saudara Tapi bisa dipakai Tuhan Untuk mengubah Air menjadi Anggur Anggur pada masa itu Harganya itu Luar biasa Sekali Saudara Nah ini yang Luar biasa Yang dianggap Orang remeh Yang dianggap Orang tidak Diperhitungkan Tapi Tuhan Bisa memperhitungkannya Tuhan bisa Menjadikannya Suatu karya Yang besar Tangkap ini Saudara Apa yang ada Pada hidupmu Jangan Kau anggap Kecil Jangan Kau anggap Remeh Apapun juga Ya oke Kita lanjut Saudara Nah di kisah Yang lain Di 2 Raja-Raja 4 Ad 1-7 Saudara tidak usah Baca Saya jelaskan aja Ya disitu Ada seorang nabi Yang dia Seorang nabi dia meninggal Meninggalkan istri dan anak-anaknya Nah janda ini Memiliki hutang yang banyak sekali Ya dikisahkan Penagi hutang itu datang Penagi hutang datang Dia tidak punya uang untuk membayar Akhirnya apa Penagi hutang ini Ngomong Berikan anakmu Sebagai ganti Bayaran hutangmu Ibu ini Hancur hati Sudah suaminya meninggal Dia harus membayar hutang Tidak ada Anaknya harus Sebagai ganti Maksud dia akan kehilangan Semuanya Dan dia datang Pada Nabi Elisa Dan Elisa bertanya Kepadanya Ibu Apa yang kau punya Padamu Dia katakan Apa-apa yang kau punya Kemudian berkatalah Perempuan itu Hambamu ini tidak punya sesuatu Apapun di rumah pak Kecuali sebuah Buli-buli berisi minyak Tinggal ini saja Nah tidak dijelaskan Minyak itu seberapa Mungkin tinggal sedikit Nah saudara Yang Elisa katakan Oke ibu Bawa kesini Buli-bulimu Kemudian kumpulkan Tempayan-tempayan Yang kosong Pokoknya apa saja bu Yang bisa buat tempat Ya apa yang bisa buat Menampung sesuatu Ya Barang-barangmu Coba kumpulkan semuanya Ya kalau sudah tidak cukup Engkau bisa pinjam Tempayan-tempayan Dari tetangga-tetanggamu Ya artinya apa saudara Siapkan sesuatu Ya Kalau mujizat besar Dibutuhkan kapasitas Yang besar Ya Ibu ini menyiapkan Tempayan-tempayan Yang banyak Dia punya cuma satu Dia pakai yang lain-lain Kemudian dia mulai bergerak Dia meminjam Tempayan ke tempat yang lain Ya artinya gini Jangan salah mengerti saudara Bukan berarti Ketika Saudara mengalami satu kesulitan nih Ya Bukan berarti Saudara mencari orang lain Dengan mengandalkan Kekuatan rekanmu Ya beli Pinjemi aku uang Tolong aku dengan ini Tolong aku dengan itu Dengan begitu Engkau mengandalkan Kekuatan Mengandalkan temanmu Mengandalkan rekanmu Tapi ini Ibu ini Tidak minta minyak Kepada tetangganya Tapi pinjam tempat Pinjam tempatnya doang Untuk apa? Disiapkan sebagai Wadah mujizat Ya artinya Mujizat itu Tidak jauh Saudara Mujizat ada Dekat dengan hidup kita Nah benar Saudara Elisa ngerti Bahwa walaupun Sumber yang mereka miliki Itu kecil Hari itu cuma ada Satu buah buli-buli Tapi Tuhan yang ada di pihak mereka Adalah Tuhan yang besar Tuhan yang sanggup melakukan mujizat Ya pegang ini Saudara Nah demikian juga Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara Jangan anggap kecil Yang seringkali Yang menjadi penghambat Untuk seseorang Tidak bisa mengalami mujizat Tuhan adalah Seseorang itu lebih memilih Besarnya ketidakmungkinan Daripada melihat Besarnya Tuhan Yang memiliki Kemungkinan besar Untuk bisa lakukan mujizat Nah pelajar disini Hati-hati Saudara Ya Nah ayub 5 ayat 9 katakan Iya Tuhan melakukan Perbuatan-perbuatan yang besar Dan yang tak terduga Serta keajaiban-keajaiban Yang tak terbilang banyaknya Artinya apa Saudara? Kalau hari ini Saudara Engkau masih ada Sebagaimana engkau ada Hari ini Artinya apa? Engkau melewati hari-harimu itu Dengan mujizat Demi mujizat Amin Hidupmu Seberapa umurmu hari ini Engkau ada Hari demi hari itu Engkau lalui Karena ada mujizat Karya Tuhan yang bekerja Dalam hidupmu Amin Saudara Dan kalau sampai hari ini Engkau terus mengalami Mujizat Tuhan Sampai seterusnya pun Tuhan akan terus berkarya Dalam kehidupanmu Amin Saudara Tinggal tergantung bagaimana Engkau mau bekerja Sama dengan Tuhan Kita lihat disini Katakan Bagaimana mujizat bisa terjadi Lakukan bagianmu Dan Yesus akan lakukan bagiannya Lakukan bagianmu Apa yang engkau bisa kerjakan Pelayan-pelayan Menyiapkan tempayan Ya ibu Ibu janda ini Menyiapkan buli-buli Ya pelayan-pelayan Mengisinya dengan air Lakukan bagianmu Saudara Apa yang Tuhan percayaan padamu Kalau itu pekerjaan Lakukan pekerjaanmu dengan tekun Ya firman Tuhan pun katakan Bahkan ketika engkau tidur pun Tuhan itu memberkati pekerjaanmu Tuhan memberikan pertumbuhan Dari apa yang engkau kerjakan Apa yang engkau usahakan Masmur 127 Nanti baca Saudara Tuhan bekerja Bahkan ketika engkau tidur Dia pun memberkati Kuncinya apa Libatkan Tuhan di dalamnya Dia yang mengerjakan mujizat Dalamnya Dan yang luar biasa Saudara Ya Tuhan butuh kerjasama Engkau berbicara Aku butuh mujizat Karena aku sakit Atau mungkin keluarga aku sakit Saudara Tidak berarti terus kita ini Lepas tangan Kita percaya Tuhan percaya Tapi kalau Tuhan izinkan Engkau bisa berobat Berobat Minum obat dengan benar Rawat kesehatan dengan benar Karena disitulah Karya Tuhan itu dinyatakan Saudara Ya yang luar biasa Disini Tuhan bekerja Tetap kelola Tetap bagianmu itu lakukan Maka disitulah Tuhan yang akan memberikan Kehidupan Tuhan akan memberikan Keberhasilan Ya tentu Terkadang Ada proses yang Tuhan izinkan terjadi Ya yang terakhir saudara Otoritas dan Kendak Tuhan Itu yang akan bekerja Kapan sih mujizat itu Akan kita terima Waktu Tuhan Tentu adalah Waktu yang terbaik Saudara Yang mungkin hari ini Saudara membutuhkan Mujizat Saudara katakan Kok lama sekali Aku sudah ketuk Pintu surga berkali-kali Kok ya belum dijawab Saudara berpikir Aku harus melewati Proses yang tidak mudah Proses mungkin yang menyakitkan hatimu Proses yang sulit Tapi disitulah Tuhan menyatakan Kemuliaannya Ketiga otoritas Dan kendak Tuhan itu Dinyatakan Amin saudara Saya mau bersaksi saudara Satu kali Ya Tuhan izinkan Saya ini mengalami Satu sakit Ya awal Ketika kami pindah Ke Solo Kira-kira 10 tahun yang lalu Ya sebelumnya kami sudah Ya setiap minggu Saya dengan Pak Hiri itu Sudah di Solo Tapi anak-anak itu Belum pindah di Solo Ya kan mereka masih sekolah Nah pada waktu itu Setelah pindah semuanya Kira-kira sebutan yang lalu Setelah kami mulai Perintisan di Solo Kami mulai berjalan-berjalan Nah kira-kira Tahun yang kedua Tahun yang ketiga 2015an lah Saya ini mengalami sakit Saudara Saya sakit dari perut saya Sampai ke bawah Rasanya itu Kakinya itu Sakit Bengkak Sakit sekali Tidak bengkak Tapi rasanya itu Bengkak rasanya sakit sekali Perutnya ini luar biasa Sakitnya saudara Kemudian singkat cerita Saya periksa Dantapak hari Kami dokter Periksa ke beberapa Dan akhirnya Satu kali Dokter katakan Bu Saya melihat bu Servikmu ini Sepertinya ada kansernya Waktu dokter katakan Bu Servikmu kanser Bagi saya Saudara Runtuh Sudah hidup saya Ini Sepertinya habis Sudah hidup saya Wah Tuhan Ini serviku kanser Dokter katakan Ibu biopsi ya Oke Saya biopsi Nah menunggu hasil biopsi Dua minggu Selama waktu dua minggu Itu membuat saya Itu benar-benar gunda Hancur hati saya Kalau saya mau turuti Saudara Habis Saudara Saya sedih sekali Tuhan Kenapa ini bisa terjadi Sakitnya luar biasa Saya harus pelayanan Perintisan itu Butuh efat yang besar Saudara Tidak mudah Saya harus kesana Harus kemari Pada waktu itu Full timer belum banyak Semuanya harus merangkap-rangkap Semuanya harus kerja Harus banyak hal Belum anak-anak Baru Masa penyesuaian Pindah ke Solo Wah banyak hal Saya menangis Tuhan Kenapa seperti ini Nah kemudian Kami sepakat Kami berdoa Terus berkati Terus berkati Perkatakan yang baik Tuhan lalukan Tuhan lalukan Sehat dalam nama Yesus Benar Hasil biopsi diterima Negatif Wah Saya bersyukur sekali Saudara Tapi tidak berhenti sampai disitu Selama kurang lebih satu tahun Terus saya ini berulang kali sakit Berulang kali sakit Saya biopsi Bisa sampai empat kali Saudara Terus terjadi Kesakitan itu Luar biasa Saudara Itu sesuatu yang Wah saya merasakan luar biasa sekali Sampai satu malam Saudara Benar-benar saya ini berdoa Despreet sekali Sudah sepertinya itu Kehabisan segala sesuatunya Saya cuma bisa menangis Tuhan tolong saya Saya ini dipanggil Tuhan Saya ada di tempat ini Saya tahu Saya dipanggil Seorang revivalist Di tempat ini Tuhan Tapi kalau kondisi saya seperti ini Saya jadi beban Jadi beban buat suami Jadi beban buat anak-anak Jadi beban buat gereja Tuhan Saya tidak bisa Tuhan Saya tidak mau Tuhan Selama setahun terus Sehat up and down Up and down terus Kalau lagi mulai kampung Sakitnya saudara Terkapar saudara Benar-benar tidak bisa apa-apa Sakit seperti orang Mau melahirkan Nah pada waktu itu Malam itu Ketika saya benar-benar Saya menangis di hadirat Tuhan Saya berdoa Saya merasakan ada yang Ada yang memeluk saya Dengan hangatnya saudara Saya berpikir Pak Heri Ternyata bukan dia Yang memeluk saya saudara Tuhan memeluk saya Saya tahu Tuhan yang memeluk saya Dengan kasihnya yang luar biasa Saya tahu Saya kuat Saya harus bisa Saya sembuh Saya bisa melewati semuanya itu Bangkit iman saya Nah esoknya Saya mulai berbicara dengan Pak Heri Ketika aktivitas ngantor Saya tetap mengantor saudara Tapi saya tidak bisa banyak bergerak Karena saya sakit Hari itu saya mulai ngomong Saya mau mulai ya Antara jemput sekolah Anak-anak lagi Dia katakan Ya tidak mungkin Tahu kamu ini kondisinya seperti ini Saya ngomong bisa Saya harus bisa Kalau saya terus menerus seperti ini Saya akan terkapar Saya akan terus menjadi sakit Saya tidak akan turuti seperti ini Benar Saya mulai beri pengertian ke anak-anak Mama mulai ya Antara jemput kalian sekolah Tapi mama tidak bisa turun mobil Mama cuma bisa Injak gas dan injak rem Ya Nanti kalau turun tinggal turun Kalau jemput Kalian lihat ada mobil mama tidak Kalau tidak ada kalian tunggu Kalau ada kalian langsung naik Pokoknya Cuma bisa Lewat Mama tidak bisa turun Karena kalau sudah turun sudah naik Itu butuh perjuangan yang luar biasa saudara Nah terus hari demi hari Saya mulai berkata Saya tidak mau Ya ada dalam kondisi seperti ini Saya mulai melayani Saya mau ikut Pokoknya apa yang harus saya lakukan Oikos Oikos Kalau saya bisa mampu berjalan Saya bisa berdiri Saya akan berjalan Kalau memang benar-benar sakit Tidak bisa Saya baru akan tidur Nah benar-benar terus berlalu Ya kurang lebih setahun saudara Dan sampai satu kali Tuhan izinkan Untuk Tuhan angkat Semua sakit penyakit itu Dan hari ini Saya sembuh sempurna Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan Saudara Mudah enggak Enggak mudah Ngelewatinya Lama Lama Kurang lebih setahun saudara Tapi saya percaya Bahwa disitulah ada Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan Yang Tuhan nyatakan Di dalam setiap proses Yang harus saya hadapi Mungkin hari ini saudara Engkau enggak mengalami Seperti saya Ya tapi saudara Engkau mengalami dengan area yang lain Mungkin dalam pekerjaanmu Mungkin dalam hubunganmu Mungkin dalam karirmu Mungkin dengan masa depanmu Tapi percayalah saudara Bahwa waktu Tuhan Itu adalah Waktu yang terbaik Tetap pegang janji Tuhan Tetap berpegang Bahwa mujizat itu Tetap ada Amin saudara Mujizat itu tetap bekerja Karya Tuhan sempurna Di dalam setiap hidup Bapak Ibu saudara Amin Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama Terima kasih